Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer para subscriber yang nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke pada video kali ini kita akan coba lihat proses pembuatan sprocket atau apa sprocket rantai atau gear necah STM Lenggarani pembuatan gear nah ini kita akan lihat yang sebelah kanan ini nanti disini adalah pembuatan gear yang home industry biasanya orang India ini orang dia kreatif-kreatif sekali jadi apapun bisa dibikin ya yang disini yang pabrikan yang sudah robotik kalau secara prosesnya nanti kita lihat sebenarnya sama tapi nanti yang membedakan cuman di tambahan-tambahan yang sudah robotik ya robotik Oke sekarang coba kita lihat ini kita jalankan yang kanan ini prosesnya ya dari awal proses pemotongan besi-besinya untuk gear itu sendiri Oke kita lihat nih tidak diinjek pakai kaki untuk mengoperasikannya ya ini plat baja plat yang tebal ya dipotong melingkar kemudian di lubangin di selah-selahnya itu ya ini yang untuk karet angkat ya dilubangin seperti itu kemudian di kumpulin jari satu kemudian di seperti itu nah ini ini proses untuk dipotong untuk dibuat gigi giginya ya dibuat gigi giginya disitu secara bersamaan sehingga udah jadi bareng ini giginya udah jadi bareng kemudian jari satu beberapa di lubang ini ada malnya ya tak ada malnya untuk bikin lubang sesuai dengan jarak yang diinginkan nah udah jadi seperti ini udah selesai satu proses nah coba kita lihat perbedaannya kalau yang secara sudah apa pabrikan ya yang sudah pabrikan seperti apa Oke 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 kita lihat nih ya ini seperti ini sama tapi ini sudah pakai tangan-tangannya tangan robot ya nah ini pakai tangan-tangannya robot sebenarnya prosesnya sama-sama saja tapi ini sudah ditambah dengan tangan-tangan robotik kalau yang ini banyak dikendalikan oleh manusia ya nah ini bro sebenarnya kalau kita lihat seperti ini proses pembuatannya ya kalau dari fungsinya jelas sama ya dibuat yang home industri seperti ini kayak di India ini dengan yang fabrikan besar seperti ini sama fungsinya sama semuanya sama ukurannya sama cuma nanti apa dibedanya tentu kembali lagi di materialnya ya jadi kalau materialnya itu pakai material yang bagus yang keras ya ini butuh material yang keras tentunya gear itu akan lebih awet tapi kalau materialnya yang murah yang empuk-empuk kayak gitu ya nggak tahu nih materialnya apa tapi kalau dilihat dari cara motongnya kok mudah sekali cekluk 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 ya nah kembali lagi nanti ke materialnya makanya jangan heran kalau kita beli yang murah ya wah gernya murah ini sepaket ya nah nanti bisa jadi itu akan cepet habis ya maka kalau kalau kita rasakan beli gear yang murah itu akan cepet habis yang mahal akan lebih awet apalagi yang istilahnya yang original ya nah original itu tentunya pabrik kemudian dia dikasih lisensi kemudian dari jenis bajanya campuran bajanya harus standarnya seberapa itu sudah ada semua nah tapi kalau kalau yang seperti ini nah ini yang nggak tahu ini nanti bajanya itu bajanya yang kualitas apa yang dibikin kalau cuman bikin kilang mengkilap itu ya direndam-rendam dengan air dengan apa air apa untuk melapis itu tetap bisa bagus ya bisa warna kekuningan bisa warna kemilau itu bisa saja tapi dari kualitasnya sendiri tentu kembali kepada material dasarnya gitu bro pengalaman pembuatan sprocket atau gear untuk rantai semoga bermanfaat jangan lupa bahagia ucapkan alhamdulillah beramin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati